For every place I take every day, every drop of blood, every stain, like the moon, now we walk somewhere, the curse complete Langsung aja lah Mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fat Series Tiyama dan Lady Avalon bertempur melawan Enkidu, Istar, Benkei, Erskigal, dan Abahasan Sita bertanya, kenapa dia diselamatkan, padahal berniat membunuh Fujimaru Dia berkata, bahwa dia adalah ibu semua orang, tanpa meninggalkan satu anak pun Selain itu, musuh yang mereka lawan, bukan dari dunia perjanjian Lebih seperti berniat, melecehkan Tiyama Ini tidak seperti, dunia perjanjian, yang Sita tahu, ada kelainan, yang tadi dia mengerti Dia dipanggil, untuk bunuh Bisodom, tapi sepertinya, dia bukan ancaman lagi Tiyama pikir, bahwa Bis, akan selalu menjadi, avatar kehancuran Tapi Lady Avalon, bertanya, jika membunuh Draco, bisa selesaikan, masalah mereka, apa yang akan Tiyama lakukan Dia bilang, akan lakukan apapun, untuk melindungi, anak-anaknya Sebagai mantan Bis, bagaimana kamu, akan berjalan, bersama umat manusia, bagaimana kisahmu nanti Diperlihatkan narasi, bergantian, sepertinya, antara Jack the Ripper, dan Draco Tapi keduanya, punya ide yang sama, untuk bertahan hidup, dan menjangkau, orang menyedihkan, yang sendirian Mereka bangun, dan kembali, sarapan jamur, yang semakin aneh Di London, Draco menduga, gula akan disegel, di mesin kabur zoken, dan penjaga lantai, adalah Lenser Arthur Ketika sampai, di London, tempat itu, sangat menyesakan, bukan hanya racun, yang ada disini Mereka menemukan, anak-anak hantu Jack, yang ingin kehengatan seorang ibu Tapi itu bukan keinginan, yang dibutuhkan Draco, dan menyuruh mereka, mencari orang suci, atau juruselamat Tapi mereka malah menyerang, pertempuran, melawan roh dimulai Fujimaru sadar, ini perbuatan Jack, dan mereka harus kabur, ke dalam bangunan, untuk menghindari kabut Dan akan pergi, ke Anggerdoba, tempat dimana Modred, melawan gula Tapi Nkernadin, berhasil kabur, dan menciptakan, kabur yang menyisakan, untuk muhambat Modred Sementara di luar, Lenser Arthur, bersiap, menggunakan rangkomenian, untuk meledakan gula Tapi NP-nya, diganggu oleh serangan, tak terduga Ketika Modred keluar, dia bertemu, dengan sosok Morgan, tapi dia sadar, itu Jack Bukan hanya itu, Asidia, yang seharusnya, disegel, di Okeanos, ada disini Dan dia diserang, dari dua sisi, oleh Jack, dan Asidia Dia hampir, kena luka fatal, tapi Arturia, melindunginya Modred heran, kenapa Arturia, yang selama ini, tak menunjukkan, kasih sayang padanya, malah melindunginya Tapi Lenser Arthur, bukan Raja, melenikan badai yang mengemuk Bahkan tak tahu, siapa Modred Kemudian dia menggunakan, Rongo meniat, untuk meledakan, keduain Karadin Semua bangunan, dilan dan hancur, tak ada tempat, berlindung dari kabut Tapi mereka melihat, ledakan Rongo, di kejauhan Dan entah bagaimana, Draco mengenali Asidia Jack menyerang Dan Draco terperangkap, dalam kabut NP-Jack Dan bertempur, melawan bayangan Jack Setelah kabut, berubah menjadi hujan Penglihatan, tentang Cinta Dan ibu, yang terus menerus Bikin sakit kepala Draco, makin parah Dia perlihatkan, perkataan Agrippina Ibu Nero, yang ingin anaknya, menjadi kaisar Meski bukan, puaris tahta Dan akan lakukan, apa saja untuk itu Dia menikahi, kaisar sebelumnya Dan melakukan, rencana jahat Untuk menjadikan Nero, sebagai kaisar Suatu hari, kaisar keempat, Claudius Dibunuh oleh orang misterius Dan Nero diangkat, sebagai kaisar kelima Di usia, 17 tahun Tapi karena kritik, terhadap leluhurnya Yang tidak sah, Nero lebih Mencintai orang luar, daripada keluarganya Mengutamakan warga biasa, daripada bangsawan Menolak, keputusan senat Dan kepentingan, pribadi, dalam politik Tapi itu bikin, jalannya makin sulit Ditekan, oleh kepentingan ibunya Bentrokan, dengan senat Bikin perdamaian, semakin jauh Apa yang Agrippina lakukan, kepada putrinya sendiri Fujimaru terbangun Semua orang, merasa lebih berat Karena kabut, menjadi hujan Locustum merasa shock Karena Draco hilang, jadi setanta Yang melemah, melawan jayak sendirian Diperlihatkan lagi Ibu Nero, yamin meracun Dia mencoba, meracuni Nero Tapi Nero, sudah tahu Dan menggagalkannya Ibunya keberatan Jika Nero, mencintai orang lain Yang tak punya status Dia pikir, itu percuma Cinta Nero, tak bisa Mencapai mereka Karena tak ada, yang bisa Setia, sepenuhnya Dia tak akan pernah, mencapai bintang Selalu sendirian, dan akan selalu begitu Kesepian, tanpa ada orang Yang menghadiri, kematiannya Tiamat, bantuin Draco Untuk lepas, dari ilusi Jack Draco bertanya, kenapa Tiamat Bantuin dia Tiamat mengakui, ini kesempatan terbaik Untuk bunuh Draco Tapi dia menghormati, keputusan Fujimaru Dan aku pikir, kehadiran as dia Di London, berarti Okeanos Sudah runtuh Dan hujan ini, adalah lautan Yang bocor, dari lapisan atas Itu juga alasan, kenapa London mencekik Karena tak butuh waktu lama Sebelum langit teruntuh Dan London, menjadi dasar lautan Setenta juga sadar, bahwa London Mulai kebanjiran Leder, menjemput mereka Meskipun belum, menyelesaikan lantai L.A muncul, dari dalam Dia sedang, periksa Okeanos Untuk menemukan, Elfa terturun Karena Okeanos, sudah runtuh Mereka menuju Leder Tapi as dia, menghalami jalan Dan tak akan, biarkan Fujimaru pergi Sementara itu, Draco dan Tiamat Menunjukkan arah Fujimaru Tapi Jack, masih menyerang Dan minta, agar mereka, tak meninggalkannya Melihat anak, yang menangis Karena tak ingin mati, sangat berat bagi Tiamat Dan terungkap, bahwa Jack, adalah gula Tapi Tiamat, dan Draco pikir Setiap tindakan, dari Inkarnadin Dikendalikan Draco Tapi sepertinya, sekarang mereka punya Kepribadian sendiri Draco meninggalkan Tiamat Untuk melawan gula sendirian Dan berteriak, agar Fujimaru Menyebut namanya Setenta, tidak menemukan Ruang untuk membawa Semua orang, dan melewati S.D.A Tapi melihatnya dimuncul Membiarkan kelompok Fujimaru kabur Karena ingin, bal sendam Atas luka Atria Dan menggunakan, klaren blood Arthur Untuk menyerang, Inkarnadin Sementara kelompok Fujimaru Kabur ke ladder, dengan cepat Sehingga terjatuh Locus terbangun dari shock Draco kembali, dengan gabungan Command spell kedua Fujimaru Dan manifestasi independen Yang dia miliki Setelah perjalanan cepat Yang tak nyaman Mereka tiba Di Okeanos Tapi semua pulau Sudah tenggelam Dan mereka gagal Mengambil Inkarnadin Tapi mereka Tak harus kembali Karena Gula Dan yang sedia Mengejar mereka Setelah Menghajar Tiamat Tak lama kemudian Mereka muncul Di sustu Tiamat Yang tersinggung Dengan perkataan Draco Bahwa dia kalah Masalahnya Mereka harus melawan Dua Inkarnadin Tanpa tanah Untuk berdiri Tapi Ella bilang Penjagaan Tiamat Francis Drake Sudah mati Tapi meninggalkan Golden Hine Yang dikemudikan Oleh Sensor Arthur Sebagai sesama Raja Badai Tapi akhirnya Dia menghilang Karena tak punya Energi lagi Draco penasaran Kenapa Inkarnadin Melawannya Tapi itu Tak penting lagi Karena mereka Akan bertempur Gula Dan asidia Dikalahkan Dan diserap Tinggal dua lagi Sampai kebangkitan Trubis Tapi Pemberontakan Inkarnadin Mungkin terkait Dengan distorsi Yang disebut Oleh Zerjus Dan Sita Tanggal Leder Menuju September Telah tiba Locusta Dan Nela bertanya Apakah Draco siap Untuk apa Yang akan Terjadi berikutnya Tapi dia Tak peduli Dan berkata Bahwa Fujimaru Harus bersiap Setelah dia Menjadi Bisodom Kontrak berakhir Dan dia Akan akhiri Fujimaru Serta Kaldea Tapi akan temani mereka Di saat kematian Kemudian Kilas balik Nero lagi Dimana masyarakat Tidak paham cintanya Dan hanya dipandang Sebagai tiran Yang membunuh ibunya Oktavia Bunuh diri Britannicus Dibunuh Seneca Bunuh diri juga Setelah itu Dia digulingkan Dari tahta Dan tempat pertama Yang ditemukan Draco Di September Adalah tempat Kematian Nero L.A. bilang Pada Tiamat Dengan sikap Inkaradin Yang aneh Bukan saatnya Bermusuhan Dengan Draco Tiamat Akan bunuh Draco nanti Karena keselamatan Fujimaru diutamakan Draco mengebekannya Superbia datang Dan mereka melawannya Superbia kalah Dan diserap Draco ingin segera Meninggalkan September Tapi leder tak muncul Dan sakit kepala hebat Menyerang Draco Pikirannya retak Bersamaan dengan Interlude ketiga Nero Dari sudut pandang hantu Yang berbentuk Draco Fujimaru sadar Dari mimpi Locus tak ingin Menyerang Fujimaru Tapi lupa Fujimaru kebel racun Tapi tak masalah Karena bisa pakai Cara lain L.A. bangun Bukan karena kebel racun Tapi karena mimpi Dan halusinasi Adalah hal biasa baginya Dia bangunkan Tiamat Dan setanta Dari mimpi Dan Locus tak kalah jumlah Locus tak dipanggil Untuk bunuh bis 6 Dan dia Adalah penjaga Lantai September Dengan kuasa itu Racunnya bisa bekerja Bahkan pada Tiamat Dia tak peduli Pada Fujimaru Atau Superbia Yang penting baginya Adalah Nero Dan dia Punya musuh Untuk mereka lawan Sementara dia Menyelesaikan Bekerjaannya Mereka bertempur Setelah itu Secret Garden Draco Terbuka Fujimaru L.A. dan Locusta Masuk ke dalam Pikiran Draco Lengkap dengan Animasi SG Dari CC Fujimaru pikir Sikap Locusta Kepala Draco Itu tulus Tapi menurut L.A. Rasa sederhana itu Sebagai pembuat Racun Nero Locusta yang paling paham Sisi gelap Nero Dalam pikirannya Nero minta obat Pada Locusta Yang bisa menyembuhkan Sakit kepalanya Locusta bilang Sudah terlambat Nero menelan Racun ibunya Sejak usia muda Jadi tak ada obat Untuk sembuhkan migren Dia merasa bersalah Karena takut Melawan perintah Agrippina Tapi dia punya Solusi terakhir Kotak emas Berisi NP terlemahnya Finish Veneno Menero Pilih yang mengakhiri hidup Tanpa penderitaan Fujimaru melompat Untuk menjaga Draco Minum racun Tapi Draco Membuat dinding mental Karena ini Alam bawah sederhanya Orang luar Dianggap lancaman Mereka bertempur Melawan Locusta Dan Draco Fujimaru mencoba Menembus dinding Mental Draco Menemukan kelas balik Saat akhir Arcade Dimana dia Dikalahkan Oleh Kaldea Nuh Arthur Hasan Dan Merlin Dia sekarat Matahari terbenam Tiga kali Tanpa ada orang Yang menghadiri kematiannya Dia menggunakan Kekuatan Hulegril Dan memanggil Para pemburu bis Dan perkataan Skatach Bahwa dia Dan Draco sama Mengharapkan kematian Sekarang Fujimaru tahu Bahwa Draco Ingin bunuh diri Tapi Inkaranadin Tak setuju Dan bikin Fujimaru Berkontrak Dengan Draco Sementara Draco Ingin pulihkan Independent Action Agar bebas Dari kontrak Dengan Fujimaru Dan segera mati Locustamanya yang Nero Jika dia harus mati Maka kematian Yang lembut Tanpa rasa sakit Adalah yang terbaik Draco mengambil racun itu Dan memujinya Sebagai simbol Cinta tertinggi Tapi piala Draco Bereaksi Terhadap racun Dan dia menyerang Elah melindungi Fujimaru Tapi Locustamanya Terluka parah Semua orang Dipaksa keluar Dari pikiran Draco Enamin Karadin Dalam dirinya Mengambil Ali Dan minta Fujimaru Untuk bergabung Dan mereka Akan menunggu Di Orleans Aku belum siap mati Aku tak ingin mati Aku tak lakukan Kesalahan apapun Darah mengalir Dari tenggorokanku Bekas pisau Panas darah Yang mengalir Seperti terbakar Tak masalah Jika anggap kami Sebagai tiran Atau pelacur Wibilon Jika demikian Kami akan jadi bis Yang diinginkan Para manusia Seluruh Dunia perjanjian Terbakar Saat Enamin Karadin Bersiap menggunakannya Sebagai bahan bakar Untuk kebangkitan mereka Karena Draco Mencoba memati Maka mereka Mencoba menjadi Bisodom yang baru Tanpa Draco Dan mengambil alih tubuhnya Di Orleans In Karadin Membunuh Jelter Dan mengambil Avertia Locusta bangun Tapi dia gagal Menyelamat ke Nero Sekali lagi Kenapa Nero Memilih kematian Yang mengerikan Daripada Minum racun Yang dia buat Fujimaru Meyakinkan Locusta Bahwa keinginannya Bukanlah kematian Damai Nero Tapi ingin dia selamat Dan mereka Akan selamatkan dia Bersama Setanta juga Menyemang hatinya Dan Fujimaru Minta kerja selamat Yang mat Tapi dia Tau menjawab Leder berhenti Mereka sampai Di Orleans Tapi kota Sudah rusak Energi Dari dunia Perjanjian Menjadi lumpur Sebagai sumber gizi Untuk Bisodom Yang akan lahir Jika mereka Menjadi intibis Draco akan larut Dalam lumpur Dan hilang selamanya Tiamat pikir Draco sudah Tak tertolong Mereka harus bunuh dia Sebelum keadaan Makin buruk Semua orang Tak setuju Jadi dia bilang Bahwa akan bantu Selagi masih ada kesempatan Untuk bertahan Dari pernempuran ini Lady Avalon Bikin jalan Di atas lumpur Meskipun harus berkorban Dan mereka bernempur Melawan lumpur bencana Inkarnadin berubah Ke bentuk humanoid Luxurya bilang Ini sudah terlambat Naruto akan pernah Bangun lagi Karena Rasul Locusta Dan terlambat lagi Piala Draco Akan terisi lumpur Dan Draco Akan menutas Ke dalam trubis Mereka bertempur Melawan NVIDIA Dan Navaritia Elah tak bisa Bertahan lebih lama Tiamat ingin menyerah Dan bunuh Draco Tapi teringat Gulajek Dan sadar Draco adalah anak Yang menangis Dan dia harus Bikin keputusan terakhir Jalan runtuh Lumpur tersapu Oleh Chaos Type Dan yang ada Di bawahnya Adalah Domo Soraya Banduk baru Bisa sudah muncul Dengan Inkarnadin Sebagai inti baru Tiamat Minta maaf Mengakui Draco Sebagai anak Yang tak bisa Ditinggalkan ibu Dan berubah Ke bentuk dosa Dengan kekuatan penuh Untuk melawan Teruinkarnadin Sementara Fujimaru Yang terhubung Ke Draco Melalui Keman spell terakhir Mencoba Pergi ke ruang mental Di sana Hakuno Minta maaf Ada seluruh situasi Dia master saber Tapi Draco Bukan saber Draco hanyalah Bayangan jatuh Dari Nero Tapi dia tak bisa Mengabaikan Draco Karena Nero Selalu mendorong mereka Untuk bertahan hidup Meskipun mereka Hanyalah Sekumpulan data Yang tak bernyawa Inkarnadin Yang mengontrak Fujimaru Adalah ide Hakuno Dan dia bertanya Apakah Fujimaru siap Menjadi pendamping bis Dia bilang Tak masalah Bagaimanapun Tak ada yang bisa Mengalahkan pengalaman Fujimaru Yang sudah bertemu Dengan banyak bis Dan banyak dunia Maka Jagalah Draco Baik-baik Hakuno menghilang Pemandangan berubah Dan Fujimaru Ada di hadapan Draco Dia minta Fujimaru Menyuruhnya bunuh diri Menggunakan Command spell terakhir Tapi Fujimaru Menyuruhnya terus hidup Fujimaru kembali Bersama Draco Dalam bentuk barunya Dia minta maaf Pada Locusta Karena dia hanyalah Alternatif Nero Bentuk ini seperti Nero Diriku di masa depan Panggil aku Isekai Claudius Ah tidak Demon Beast Emperor Draco Inkanadin Minta penjelasan Tapi Draco bilang Ini kekuatan cinta Kejahatan kemanusiaan Adalah cinta Kemmanusiaan Dia akan buktikan Bahwa dia Bisa berjalan Bersama umat manusia Dan tidak akan pernah Menyerahkan gelar Beast 6S Kepada siapapun Mereka bertempur Melawan True Inkanadin Setelah itu Dia minta para Inkanadin Kembali padanya Dan jika Suatu hari Dia kembali jadi Beast Yang memakan Human Order Mungkin saat itu Mereka bisa Hemuskan Dunia Roma Sepertinya Draco malu Dengan bentuk barunya Dan menyuruh Fujimaru Untuk melupakannya Leather tiba Untuk mengantar Fujimaru Kembali ke Kaldea Tapi dia risih Karena Tiamat Memeluknya Dia berjanji Meskipun kontrak berakhir Salina dirinya Akan muncul di Kaldea Dan menemani Fujimaru Saat Maud menjemput Dia memberikan Holy Grail normal Pada Fujimaru Itu miliknya yang dulu Tapi kehilangan kekuatan Karena racun Locusta Kemudian Locusta Lady Avalon Tiamat Dan Setanta Mengucap selamat tinggal Disusul oleh Draco Setelah Fujimaru Pergi menaiki Leather Draco berkata Ada satu orang lagi Yang tak bisa Dia jangkau Jadi Draco Apa kisahmu berikutnya? Hakuna muncul Draco menoleh Untuk menemukan Dia menghilang Dan cepat Tapi Draco Tersenyum Fujimaru menceritakan Seluruh cerita Kepada Masu Dan Kadok Setanta ada disana Karena berpegangan Pada Leather Dan ingin tahu Perbedaan Kaldea Di Arcade Dan Mobile Nero bergabung Dan bersemangat Untuk mendengar cerita Tentang Draco Setanta memperingatkan Tapi Nero tahu Mereka bicara Tentang Beast Yang merupakan Dirinya yang lain Katanya dia kecil Pasnya mengemaskan Dan bintang apa Yang dia rai Setanta bilang Disana ada Locusta Itu bikin Nero Semakin penasaran Dan Fujimaru Menceritakan Kisahnya Tamat Like jika suka video ini Jika ada saran Masukkan React Atau apapun Silahkan komentar Dan subscribe Bila perlu Bye-bye